Yang sudah bergabung bersama kita, kita mulai saja kegiatan, karena sudah masuk jam 13 pas, kita hitung mundur saja, baca kan pas mana, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah kita sudah bisa bergabung di kegiatan MGMP Biologi Berbagi, yang tidak terasa kita sudah memasuki kegiatan yang ke-12, sudah banyak sekali pemateri yang kita hadirkan di sini, dan mudah-mudahan itu bisa menambah kepada kita semua ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu tersebut kita bisa terus meningkatkan kualitas diri kita, dan terlebih adalah memberikan layanan yang terima kepada Putra Putri diri kita. Setelah bergabung bersama kita, hari ini adalah Bapak Pemateri kita, Bapak Doktor Soehara, yang akan mencoba menyampaikan materi tentang merancang praktikum untuk siswa di masa pandemi. Kemudian, kita akan ditemani oleh moderator kita, yaitu Ibu Nenden Sulastri, padahal Ibu Nenden, mangga waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa'ala alihi wasawbihi wa mawala. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Salawat beserta salam, semoga tercurah pada Nabi Besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 14 bulan Juli tahun 2020, kita bisa berkumpul bersama melalui RUMU WIBEK GTK Madrasah Kemenang Rebundi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, Saya Nenden Sri Sulastri, sebagai moderator dari MTSN Suka Bumi, dan ditemani oleh Bapak Hendra Darmawan, sebagai host dari Mandua, Bandung. Cimahi, Ibu. Oh, Cimahi. Iya, itu salah, Diblayan. Muntun. Tidak apa-apa. Dengan narasumber kita, yaitu Bapak Suhara. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum pemaparan materi dari Bapak narasumber kita, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Nama Bapak Suhara, tempat tanggal lahir, Takasik Malaya, 27 Desember 1965. Jenis kelaminnya sudah pasti laki-laki, ya Pak. Golongannya 3D, pangkat lektor, NIP-nya 1965-1227-1991-03. Jabatan fungsional tersebut, Bapak adalah penata tingkat 1, fakultas atau jurusan di FBPA, pendidikan biologi, perguruan tingginya di Universitas Pendidikan Indonesia, bidang keahliannya yaitu biologi. Riwayat pendidikan dari narasumber kita, SD-nya itu berasal dari SD Negeri Manonjaya II Tasik Malaya, SMP-nya SMP Manonjaya Tasik Malaya juga, SMA-nya dari SMA Negeri II Tasik Malaya, perguruan tingginya dari IND-nya yang sekarang berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia. kemudian S2-nya di pelatihan dari Lio, ada pelatihan berita ini, kemudian Balai Bahasa UPI tahun 2002, di bidang ekologi, pelatihannya di Universitas Gajah Mada tahun 1994, dan bidang ekologi di ITB tahun 1996. Riwayat pekerjaan dari beliau, yang pertama, Stab Dosen IKIP Bandung tahun 1990 sampai dengan sekarang, kemudian Stab Dosen Universitas Pasundan Bandung tahun 1990 juga sampai dengan sekarang. Penelitian yang beliau sudah sudah pernah dijalani oleh beliau, yang pertama adalah peningkatan potensi dan daya guna toksin arah nida untuk mengendalikan hama dan sayuran dalam rangka menunjang produk sayuran bersih tahun 2002, kemudian yang kedua, usaha pengendalian hama ulat gerayak atau spodoktera esingua pada tanaman tomat dengan insektisida mikroba tahun 2002, kemudian yang ketiga, pemanfaatan ekstrakalus mengkudu, morindacitrofolia sebagai biopesticida terhadap lalat buah tahun 2007, kemudian yang keempat, distribution of malarian factor, ini tahun 2015, kemudian yang kelima, memperbanyakan Black Snowdenfly sebagai bahkan alternatif tenak dan memperbaiki kualitas lingkungan tahun 2018, selanjutnya penggunakan aplikasi Edmodo untuk pembelajaran di sekolah yang terdampak banjir pada tahun 2018, dan yang terbaru yaitu penggunaan strategi blended learning dalam pembelajaran biologi untuk pembelajaran abad 21 tahun 2019. Ada pun karya tulis beliau, yang pertama adalah penulis buku pegangan guru untuk pelajaran biologi SMP tahun 2000, penulisan diktat kuliah dasar-dasar entomologi tahun 2004, menulis buku biologi SMP berbasis kompetensi 2004, dan memilih, menulis buku dasar-dasar biokimia tahun 2009. Ada pun kegiatan yang lainnya, beliau juga sebagai aktif dalam program pembinaan kemahasiswaan untuk program kegiatan ilmiah mahasiswa di tingkat universitas dari tahun 2000 sampai dengan sekarang, kemudian juga sebagai pembina guru-guru SLTP dan SMU di tahun 2006 sampai 2016 juga sebagai pembina dalam program lesson study berbasis MGMP di Kabupaten Sumedang, tahun 2007 sampai dengan 2010 sebagai pembina dalam program lesson study berbasis sekolah LSBS di Kabupaten Sumedang, Karawang, dan juga Subang bersama dengan, bekerjasama dengan INSTEP dan Jika, kemudian tim teknis direktorat pembinaan SMP kementing pun tahun 2015 sampai dengan sekarang. Subhanallah, CV beliau sangat luar biasa sekali, Insya Allah materinya pun dari beliau sangat mempunyai sekali. Ada pun materi kita, kali ini adalah, yaitu panduan praktikum di masa pandemi COVID-19. Baik, Bapak dan Ibu, tentunya kita sudah penasaran dengan apa yang akan beliau pembaparkan hari ini. Mari kita dengarkan pembaparan dari Bapak Soehara. Selanjutnya, saya persilahkan. Terima kasih, Bu Nenden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bertemu lagi, sudah dua kali, kalau nggak salah ya, di MGMP ini. Mohon Pak Leres. Jadi Alhamdulillah, kita bertemu lagi, dan hari ini saya akan mencoba berdiskusi mengenai bagaimana merancang praktikum untuk siswa di masa pandemi ini. karena mungkin untuk Jawa Barat masih tetap belajar di rumah ya. Mungkin sampai bulan Desember nih. Mudah-mudahan Januari sudah bisa ke sekolah. Baik. Amin. Mungkin Pak Hendra, saya coba diperbesar ya. Takutnya nggak jalan. Bisa terlihat Pak Hendra? Ya Pak, sudah terjelas. Terlihat terlihat. Ya, baik. Jadi hari ini mari kita sama-sama untuk berdiskusi bagaimana merancang praktikum untuk siswa di masa pandemi ini. Nah, sebagai pendahuluan bahwa IPA itu bukan hanya sebagai kumpulan pengetahuan saja berupa fakta, konsep, atau prinsip saja. Tapi juga harus merupakan suatu proses penemuan. jadi siswa itu walaupun pada masa pandemi ini jangan hanya dijajali dengan konsep-konsep saja. Tapi perlu juga dilatih bagaimana mereka berpikir, kemudian mengembangkan keterampilannya. dan salah satu caranya yaitu dengan mengembangkan kegiatan praktikum. Dan banyak guru-guru bertanya kemudian bagaimana caranya pada saat semua siswa ada di rumah harus melakukan praktikum. Padahal praktikum itu tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran. di masa pandemi ini bagaimana rancangan praktikumnya? Jadi saya kemudian berpikir bagaimana selain kita mengajarkan materi juga tetap siswa itu harus melakukan praktikum. Tapi perlu diingat bahwa tentu saja praktikum yang dilakukan memiliki keterbatasan-keterbatasan. Ya tentu saja siswa tidak bisa berkumpul dengan teman-temannya. Kemudian kalau melakukan kegiatan pun dia harus melakukan sendiri di rumah. Nah bagaimana nanti kalau misalnya praktikumnya harus bersama-sama teman-temannya dengan kelompoknya gitu. Apakah bisa membuat kelompok dalam kondisi mereka ada di rumah masing-masing. Nah tentu ini menjadi bahan pemikiran kita. Nah yang pertama tentu saja yang harus kita pikirkan adalah tujuan praktikum itu untuk apa? Nah kalau berdasarkan teori bahwa praktikum itu mempunyai tiga tujuan yaitu untuk melatih keterampilan kognitif keterampilan afektif dan keterampilan psikomotorik jadi bukan hanya sekedar mengerjakan LKS kemudian melaporkannya ke guru tapi juga harus ada efek di dalam pengaruh pengembangan karakter misalnya contoh tentang kedisiplinan kehati-hatian dalam bekerja kemudian akurasi dalam pengukuran itu adalah hal-hal yang bisa dikembangkan dan juga keterampilan psikomotorik walaupun mereka tidak pergi ke sekolah tidak menggunakan alat-alat lab yang sesungguhnya tetapi bisa dilakukan satu modifikasi-modifikasi bagaimana supaya mereka tetap bisa melakukan praktikum dengan melatih ketiga keterampilan ini tentu saja ini perlu pemikiran bersama-sama bagaimana cara merancangnya dan bagaimana menerapkannya tentu saja jadi kalau setelah dirancang oleh guru diaplikasikannya seperti apa karena kalaupun rancangannya bagus kemudian siswa diberikan LKPD-nya katakan tapi siswanya juga dibiarkan saja tidak dibimbing tidak melakukan diskusi tentu saja itu kurang maksimal nah apa yang harus disiapkan pertama seperti tadi saya kemukakan tujuan itu adalah yang utama tentukan dulu tujuannya mau melatih bagian mana apakah kognitif efektif psikomotorik atau ketiga-tiganya nah kalau misalnya memang memerlukan alat dan bahan yang digunakan dalam pentuk praktikum itu harus dipikirkan matang-matang pertama misalnya materi itu mudah didapat kemudian materi itu murah kemudian materinya ya kalau bisa ada di rumah kalaupun harus beli jangan sampai jauh dan ini tentu berbeda dengan waktu kita masih bisa melakukan proses pembelajaran langsung nah ini guru dituntut untuk berpikir ulang bagaimana membuat suatu praktikum-praktikum yang tetap melatih ketiganya kemudian kemudian untuk menetapkan tujuan tentu saja kita harus kembali ke kompetensi dasar apa yang diinginkan oleh kurikulum kita walaupun misalnya sekarang banyak dituntut misalnya sesuai itu untuk disesuaikan dengan perkembangan atau tuntutan keterampilan abad 21 yang sebenarnya keterampilan-keterampilan itu sudah dilatih tinggal istilahnya saja yang berbeda contoh misalnya mereka berkolaborasi kolaborasi dari dulu juga sudah pernah dengan berkumpul bersama melakukan kegiatan bersama mereka saling tukar pikiran berdiskusi melakukan praktikum bersama itu sudah satu kolaborasi kemudian mereka mencari literatur mencari dasar-dasar teori dan lain-lain untuk menerapkan praktikum itu atau menerapkan teori di kelas itu juga sudah ini dan siswa juga dilatih berpikir kreatif berpikir kritis ya sesuai dengan tuntutan keterampilan abad 21 nah yang paling penting juga adalah perhatikan risiko keamanan dari praktikum yang dilakukan contoh misalnya kalau praktikum menggunakan air panas ya hati-hati siswa melakukannya apalagi kalau misalnya dilakukan untuk tingkatan-tingkatan yang lebih rendah SD ya itu perlu hati-hatian mungkin perlu didampingi orang tuanya nah SMP mungkin sudah lebih dewasa dan SMA sudah lebih dewasa sehingga anak SMA mungkin bisa sendiri tanpa pengawasan orang tua tetapi guru disini harus tetap berpikir risiko keamanannya seperti apa misalnya jadi kalaupun misalnya siswa harus membuat larutan ya pikirkanlah larutan yang mudah murah kemudian tidak berbahaya kemudian ya sekaligus guru itu harus membuat petunjuk tentang langkah-langkah yang harus ditempuh termasuk LKPD-nya jadi bagaimana LKPD-nya itu disusun kemudian akan diberikan kepada siswa jadi tadi tentu balik lagi tujuan yang harus dipikirkan mau melatih yang mana teramping kognitif afektif atau psikomotor atau malah ketiga-tiganya bisa dilakukan dalam satu waktu yang kedua dipikirkan juga persiapan kita selain persiapan ini yang perlu Bapak-Ibu perhatikan adalah kalau misalnya siswa memang ditugasi untuk melakukan praktikum itu harus jadi tanggung jawab Bapak-Ibu untuk memeriksanya kemudian mengembalikan kepada siswa jadi bukan berarti kita enak saja memberikan tugas kemudian tanpa ada feedback dilakukan pada siswa ya tentu saja siswa juga mungkin kurang termotivasi jadi sering banyak keluhan dengan kondisi saat ini dengan pembelajaran daring siswa itu kurang kreatif kurang aktif malah kalaupun ketemu dalam bentuk virtual meeting atau virtual learning mereka pada diem gurunya ngajar ngomong ke laptop tapi semua siswanya ditutup hanya ada inisialnya saja nah tentu gak apa-apa tapi kita harus mengatur mungkin memanggil mereka atau pura-pura ayo kita foto bersama untuk bukti bahwa kita mengajar kita bisa melihat seperti tadi pagi saya melihat murid-murid saya berseragam tentu saja gurunya juga harus menggunakan seragam sekolah jadi masa kalau siswanya berseragam gurunya pakai kaos tentu tidak sinkron baik Bapak Ibu jadi ada tanggung jawab kita untuk memeriksa hasil pekerjaan siswa saya pernah melakukan survei siswa saya tanya apakah dalam satu minggu berapa jumlah tugas yang mereka inginkan mereka itu hanya siap satu tugas saja tapi Bapak Ibu silahkan berpikir jangan diartikan bahwa satu tugas itu dari satu mata pelajaran jadi kalau sehari itu ada empat pelajaran jangan dipikir siswa itu siap untuk menerima tugas dari empat pelajaran jadi siswa itu siap hanya satu atau dua tugas dari semua guru maka saya mengusulkan kepada manajemen sekolah diatur sedemikian rupa sehingga siswa itu apa namanya tidak menjadi terlalu terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan pelatihan-latihan yang diberikan guru silahkan minibat sekolah melakukan satu rekayasa apakah misalnya minggu ini hanya tiga mata pelajaran yang memberikan tugas minggu berikutnya tiga mata pelajaran juga dan lain-lain yaitu minibat sekolah yang menentukan nah bagaimana pelaksanaannya tentu saja dengan penelitian saya tentang blended learning saat ini kita tidak bisa live synchronous learning jadi tidak mungkin kita ke sekolah ketemu dengan siswa melakukan diskusi dan lain-lain siswa di rumah saat ini tentu saja mereka juga stress atau terbebani karena mereka tidak bisa bercana dengan temannya kemudian mereka juga harus mengerjakan tugas jadi tentu saja berbeda kalau saat mereka bisa melakukan praktikum praktikum itu merupakan satu pembelajaran yang sangat disukai oleh siswa karena siswa bebas melakukan kegiatan mereka tidak terlalu terbebani dengan materi-materi yang dijejali dijejalkan ke mereka jadi selalu siswa itu senang kalau diajak praktikum bapak ibu merasakan itu yang kedua dalam blended learning itu ada virtual synchronous learning seperti saat ini saya dengan bapak ibu ini sedang virtual synchronous learning jadi bapak ibu bisa menggunakan apa namanya platform-platform yang ada di apa namanya di pembelajaran daring saat ini banyak yang gratis misalnya google meet zoom juga ada yang gratis tapi terbatas waktunya kemudian dalam blended learning juga bisa diberikan siswa itu melalui self-directed asynchronous learning jadi bapak ibu tentu saja sudah mengenal adanya lms learning management system banyak yang gratis juga contoh edmodo google classroom yang terakhir saya teliti itu merupakan lms atau learning management system yang bisa digunakan dari bapak ibu jadi bapak ibu ada yang bertanya pada saya apakah dengan menggunakan whatsapp itu juga bisa bisa saja kita share lkpd nya atau share tugas-tugasnya share materinya di dalam whatsapp kemudian mereka bisa baca tetapi dengan menggunakan lms dalam hal ini google classroom itu bisa sekaligus di sana bapak ibu bisa share video bisa share lkpd kemudian bisa siswa mengupload hasil praktikumnya di dalam google classroom nah yang keempat adalah kolaboratif asinkronus learning jadi mereka bisa menggunakan chat WA atau chat room di dalam kegiatan pembelajaran atau melalui email mungkin yang gampang adalah WA jadi bapak ibu guru bisa membuat grup WA nah disana siswa secara langsung bisa mencet ke bapak ibu untuk bertanya misalnya tugas latihan praktikum dan lain-lain jadi saya lebih mengarahkan bapak ibu untuk menggunakan sistem ini artinya sistem-sistem yang digunakan saat ini oleh sekolah banyak sekali sekarang balik lagi ke praktikumnya saya membuat beberapa contoh mungkin ada beberapa yang sudah saya pernah share nah tentu saja yang pertama harus menganalisis dulu KDE-nya jadi di KDE itu inginnya apa jadi contoh misalnya kelas 10 adalah menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang ekosistem misalnya atau untuk yang di awal misalnya tentang keanekaragaman ya bapak ibu silahkan nanti sama-sama kita berdiskusi bentuk-bentuknya saya hanya memberikan contoh saja ini kemudian tujuan pembelajarannya bapak ibu bisa lihat nanti atau bisa baca jadi siswa itu harus bisa menjelaskan komponen ekosistem walaupun di dalam KDE-nya dalam menganalisis tentu sebelum menganalisis keterampilan lain harus dimiliki yaitu misalnya dia harus menjelaskan komponen ekosistem siswa SMA kelas 10 mereka sudah bisa komponen-komponen ekosistem karena SMP-nya belajar SMP pun sudah dapat pengetahuan itu walaupun sedikit di SD sehingga bapak ibu disini mungkin bisa hanya feedback saja memberikan soal misalnya untuk menguji kemampuan siswanya nah bagaimana dalam kondisi COVID ini praktikumnya gitu tentu siswa akan riskan kalau dia pergi ke lapangan apalagi berkelompok dengan temannya maka ada salah satu bentuk usulan saya kita buat simulasi-simulasi atau berikanlah satu media yang lain dalam bentuk LKPD dan di dalam LKPD itu siswa tetap diajarkan nanti keterampilan yang tadi kognitif afektif dan psikomotori bagaimana kalau misalnya ekosistem ini bapak ibu mari kita lihat nah kegiatan pembelajarannya siswa mempelajari materi bisa ada video pembelajaran yang di-share oleh kita kepada murid melalui LMS kemudian LKPD yang diberikan guru semuanya melalui LMS bisa chat WA atau dengan Google Classroom Edmondo dan lain-lain diskusi juga melalui LMS dan melaporkan tugas siswanya melaporkan ini contoh yang saya usulkan gitu ya memang sederhana suatu gambar diberikan pada siswa untuk belajar misalnya ditanya siswanya dalam LKPD itu tuliskan bentuk interaksi yang terdapat pada gambar 1.1 nah kita beri nilai tiga karena disana mungkin kita bisa batasi tiga lah nah biar siswa melihat dia melatih mengobservasi nah itu satu keterampilan proses yang dasar gitu keterampilan mengobservasi itu adalah keterampilan proses dasar dimana siswa harus menggunakan pengetahuannya mengamati mengobservasi gambar kemudian bisa juga ditanya ada berapa populasi di ekosistem padang rumput itu siswa tentu saja harus punya konsep tentang populasi baru dia bisa menghitung nah ini tentu kan ada prasarat bahwa dia punya pengetahuan tentang populasi nah ini sudah melatih keterampilan kognitifnya sudah mulai terlatih kemudian buatlah satu rantai makanan berdasarkan gambar 1.1 yang terdiri dari 4 tingkat tropik bapak ibu bisa nyoba nanti ada gak disini yang 4 tingkat tropik biar siswa mengobservasi dan dia akan menuliskan membuat satu rantai makanan nah ini tentu kan memerlukan syarat bahwa dia harus paham apa sih yang dimaksudkan teman makanan kemudian tingkat tropik nah ini menguji keterampilan kognitifnya kemudian yang terakhir misalnya untuk melatih juga keterampilan yang lain adalah buat poster berupa ajakan untuk pelestarian ekosistem padang rumput siswa nanti melaporkan posternya nah poster itu bisa perorangan bisa juga kelompok jadi tentu saja LKPD ini apa namanya bisa diberikan pribadi atau masing individual siswa atau juga berkelompok apa-apa jadi silahkan siswanya berdiskusi kemudian melaporkan pada kita bahwa LKPD ini dikerjakan oleh kelompok bagaimana cara membuktikan bahwa itu dikerjakan oleh kelompok nah siswa bisa nge-share ke kita misalnya foto ataupun laporan bahwa dia sedang mengerjakan ini itu sebagai bukti bahwa dia mengerjakan karena dalam kondisi sekarang satu hal yang harus dilatih adalah saling mempercayai dan siswa tentu saja dilatih untuk bagaimana mereka bertindak jujur nah ini sudah melatih keterampilan afektif nah itu kemudian apa yang dinilai jadi apa yang dinilai nilainya bisa saja pengetahuan guru menilai LKPD yang dilaporkan kemudian bisa juga ulangan harian bisa kuis dan lain-lain keterampilannya guru menilai produk poster sikapnya guru menilai sikap siswa berdasarkan kemandirian belajar atau kejujuran disiplin ketelitian jadi itu bisa dilatih oleh kita dan itu bisa menjadi catatan-catatan kita maka balik lagi pada survei saya bayangkan saja Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu mengajar 7 kelas kelas paralel kemudian memberikan LKPD kalau siswanya di kelas 32 32 x 7 itu sudah 210 ditambah 14 orang jadi 222 dan mereka mengupload LKPD misalnya kepada Bapak Ibu Bapak Ibu tentu saja harus memeriksa kalau tiap minggu memberikan LKPD apakah pertanyaan saya Bapak Ibu sanggup memeriksa itu dan mengembalikan pada siswa sehingga nilai yang diperoleh oleh siswa itu membuat siswa termotivasi nah ini juga balik lagi pada kita apakah kita sanggup misalnya mengajar 210 siswa kemudian tiap minggu memberikan latihan dan latihan itu harus diperiksa dan dikembalikan jangan sampai siswa terus diberikan tugas tapi tidak pernah diperiksa itu tentu mengkhianati proses pembelajaran yang lain kelas 11 misalnya nah ini sudah sangat familiar juga osmosis misalnya osmosis itu bisa dengan berbagai cara yang sering dilakukan adalah merendam kentang atau umbi tertentu pada larutan tertentu misalnya kita melakukan apa namanya untuk kentang misalnya nah Bapak Ibu harus berpikir kalau misalnya mengikuti praktikum yang sering dilakukan dengan merendam kentang kemudian ditimbang apakah semua siswa memiliki timbangan nah tentu ini harus dipikirkan jangan sampai siswa kita lupa sebagai guru memberikan tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh siswa makanya kita berpikir ulang lagi tentang apa rancangan yang harus kita berikan kepada siswa itu nah disini saya memberikan satu contoh kegiatan pembelajarannya siswa mempelajari materi video LKPD dan sama seperti tadi nah Bapak Ibu bisa dilihat di halaman ini saya menempelkan barcode nah barcode ini saya buat Bapak Ibu silakan scan barcode-nya pakai QR barcode scanner nah sehingga nanti boleh diberikan juga kepada siswanya nah nanti bisa melihat bentuk praktikum atau bentuk tutorial dari praktikum yang praktikum yang lebih apa lebih advance dibanding praktikum yang ini jadi Bapak Ibu saya nanti kasih contoh barcode ini di scan saja gitu ya kemudian Bapak Ibu nanti lihat ini saya sudah disimpan di Youtube jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat ya sebuah proses tutorial untuk osmosis dengan menggunakan alat yang berbeda jadi ini saya sudah buat nah ini nanti ada tutorialnya ada video tutorial osmosis menggunakan alat nah ini hanya untuk memotivasi siswa bahwa siswa bisa juga menggunakan alat ini nanti kalau misalnya sudah balik lagi ke sekolah jadi saya membuat beberapa video tutorial kalau yang di rumah bagaimana yang di rumah ini misalnya kalau yang di rumah misalnya kita menganalisis pengaruh konsentrasi larutan garam terhadap perubahan panjang potongan kentang kenapa panjang yang diukur bukan berat atau bukan masa karena di rumah pasti ada mistar itu ini alat-alat yang saya gunakan untuk merancang praktikum ini jadi tadi di awal saya sudah kemukakan siapkanlah alat-alat sederhana gampang diperoleh kemudian ada di rumah siswa bisa melakukan tetap ke tujuan kita yaitu misalnya melakukan keterampilan kemudian tentangnya dipotong-potong misalnya dengan ukuran 5x5x40ml ini bisa lebih kecil lagi bisa lebih tipis lagi untuk lebih mempercepat kegiatan karena dari pengalaman saya kalau 5x5x40ml itu minimal harus 3 jam direndamnya baru nanti bisa diukur nah kalau Bapak Ibu lebih tipis lagi itu bisa lebih bagus mungkin rendamannya nggak usah lama larutannya bagaimana cara membuat larutannya pakai sendok saja pakai sendok mungkin ada yang satu sendok full ada yang setengah sendok dan ada yang tidak pakai untuk kontrolnya kemudian nanti kentang yang sudah kita potong masukkan ke sini dan direndam simpan kemudian ukur panjangnya ya ini bisa dilakukan kelompok Bapak Ibu ya artinya begini mungkin sama-sama mereka melakukan tiga buah percobaan atau kalau untuk mengurangi waktu misalnya satu orang mengerjakan satu jenis praktikum mereka silahkan nanti berkumpul secara virtual mereka melalui chat WA berdiskusi nah itu untuk yang asinkronus kolaborasi jadi bisa mereka bisa berkolaborasi mereka juga bisa memodifikasi misalnya apakah nanti oh saya inginnya dua sendok ya silahkan jadi diberikanlah kebebasan asal mereka melaporkan kepada guru misalnya akan mengubah variable tentu kelas 11 sudah paham tentang variable karena di kelas 10 sudah diajarkan nah pada akhir percobaan itu diukur jadi tiga jam atau dua jam atau kalau lebih tipis lebih cepat diukur nah disini Bapak Ibu bisa menentukan keterampilan ya keterampilan Bapak Ibu bisa saja meminta laporan video praktikum ini tapi dari penelitian saya video itu yang diberikan oleh siswa jangan lebih dari setengah menit lah dua menit lah kalau siswa melaporkan video itu karena Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu memeriksa video siswa yang tadi 200 siswa kali 5 menit misalnya berapa menit kita harus tongkrong di depan laptop jadi mungkin bisa juga diberikan instruksi misalnya kalian lakukan perekaman untuk hal-hal yang sangat penting saja jadi mereka merekam misalnya waktu pembuatan larutan kemudian waktu mengukur minta mungkin orang tuanya untuk memfilmkan dia sedang melakukan kegiatan bagaimana kalau berkolaborasi kalau berkolaborasi bisa saja masing-masing siswa dari anggota kelompok melaporkan dibikinlah satu file digabungkan sehingga kita mendapatkan satu apa namanya laporan dari masing-masing kelompok nah ini teknisnya tentu nanti bisa didiskusikan dengan MGMP di sekolah misalnya nah berapa tugas yang diberikan berupa praktikum seperti ini karena tentu saja harus dipikirkan tadi bahwa siswa memang ada di rumah siswa ada di rumah tapi Bapak Ibu juga harus dipikir bahwa guru lain pasti memberikan tugas sehingga kita tidak boleh berpikir bahwa ya biologi kan cuma dua tugas ya biologi dua misalnya agama dua PMP dua bahasa Inggris dua bahasa Indonesia dua apalagi tiap minggu jadi harus dipikirkan berapa lama atau berapa kali yang seperti ini praktikum kemudian untuk meningkatkan keterampilan siswa lagi misalnya berikanlah data itu suruh dimasukkan ke dalam tabel kita siapkan tabel nah dan yang paling penting adalah pertanyaan Bapak Ibu pertanyaan nomor satu itu sudah biasa gitu ya kemudian nomor dua juga sudah biasa D itu biasa nah hanya yang E mungkin ini mulai ya menanyakan tentang keterampilan prosedural selama ini selama ini mungkin kalau LKPD yang dibuat tanpa menyertakan pertanyaan dari EFG nah Bapak Ibu sudah mulai harus melatih jadi tadi balik lagi ketujuan keterampilan mana yang mau dilatih nah kemudian bisa juga ditanya faktor apa yang menyebabkan mengurangi ketempatan pengukuran panjang tentang itu misalnya kata kuncinya adalah tentang paralaksis misalnya pada waktu mengukur dengan menggunakan mistar kemudian tuliskan dua usaha yang dapat kamu lakukan untuk siswa misalnya untuk memperoleh data yang akurat nah ini perlu ditanyakan pada siswa supaya siswa juga memiliki pengetahuan prosedural yang lebih matang supaya siswa pada saat misalnya mengerjakan tugasnya itu dia bisa memperbaiki lebih baik lagi praktikumnya nah selanjutnya penilaiannya sama seperti tadi LKPD keterampilan video misalnya yang dikumpulkan dan lain-lain kelas 12 kelas 12 banyak sekali praktikumnya yang sering dilakukan oleh guru-guru di sekolah biologi adalah menanam kacang kemudian untuk pertubuhan perkembangan itu sudah sangat terkenal sekali sejak PK siswa itu terus SD-nya juga sama SMP-nya sama ditugaskan itu SMA-nya sama untuk menanam kacang di dalam gelas yang diberi alas kapas yang dikasih air tentu gak apa-apa misalnya tapi sekali lagi tolong dipikirkan berapa keterampilan yang mau diberikan berupa keterampilan psikomotorik berapa yang efektif berapa yang bisa meningkatkan kemampuan atau keterampilan kognitifnya nah saya disini memberikan contoh misalnya pembelahan sel ini juga praktikum biasanya di sekolah menggunakan mikroskop untuk melihat proses mitosis pada akar bawang nah penilaiannya seperti ini nah saya juga memberikan barcode lagi satu lagi ini barcode tentang genetika jadi disini barcode ini bisa di di scan Bapak Ibu bisa lihat tutorial persilangan dengan kancing baik nah ini contoh misalnya pengamatan mitosis pada akar bawang Bapak Ibu perhatikan sekali lagi pertanyaan itulah yang harus kita lakukan modifikasi ya mungkin pada waktu kita praktikum dengan mikroskop siswa hanya ditanya gambar seperti nomor 1 itu namanya apa hasilnya nomor 5 apa nomor 2 itu hasil apa 3 apa 4 apa gak apa-apa itu untuk melatih pengamatan konsep tentang mitosis tetapi Bapak Ibu juga bisa meningkatkan pertanyaan itu karena tadi kan perterampilan kognitifnya kita tingkatkan contoh jelaskan pada nomor berapaan jumlah kromosom menjadi 4N nanti boleh dijawab ya sama Bapak Ibu dari gambar itu nomor berapa yang sudah 4N akar bawang kan 2N tapi ada yang 4N pada sel nomor berapa kemudian C kita tingkatkan lagi jika sel nomor 1 jumlahnya kromosomnya 20 maka pada nomor 3 itu ada berapa atau dibalik nomor 3 ada 20 nomor 1 ada berapa Bapak Ibu silahkan menggunakan imajinasinya untuk melatih siswa kita kemudian bisa juga ditanya misalnya jika pada sel polen tanaman yang jumlah kromosomnya 20 maka jumlah kromosom pada nomor 4 berapa jumlah kromosomnya nah ini keterampilan-keterampilan kognitif ini ini sudah aplikasi ya jadi itu akan melatih keterampilan kognitif siswa dan satu lagi jangan lupa Bapak Ibu bisa juga memberikan satu tugas pada siswa misalnya dengan sebuah pertanyaan tetapi siswanya harus menggambar jadi Bapak Ibu akan menerima laporannya berupa gambar nah itu menggambar itu nanti melatih keterampilan kognitif melatih keterampilan psikomotor dan melatih keterampilan afektif jadi semuanya ada Bapak Ibu sekarang mungkin harus sudah mulai melatih karena kan dulu waktu kita secara langsung ketemu dengan siswa kita juga biasa menyuruh siswa menggambar dari hasil pengamatan mereka di mikroskop nah sekarang juga mereka tetap kita latih tapi dengan sebuah pertanyaan berdasarkan gambar nah ini tetap melatih tiga-tiganya tadi praktikum baik nah ini kalau pertumbuhan pada kecambah kacang saya tidak menyuruh lagi siswa untuk menanam tapi disini siswanya diajak berpikir Bapak Ibu boleh jawab nanti coba diskusikan dengan kelompokmu misalnya ciri-ciri apakah yang menunjukkan bahwa kacang merah ini sedang mengalami pertumbuhan siswanya kan tidak usah menumbuhkan kacang tapi dia paham dari perubahan perubahan yang ada siswa bisa menunjukkan bahwa ini sedang tumbuh Bapak Ibu boleh menilai tiga berarti ada tiga hal yang harus dinilai boleh dua berarti dua hal yang dinilai boleh hanya satu berarti satu saja yang dinilai jadi angka-angka ini adalah skor selanjutnya kita kasih lagi gambar gambar 21 menunjukkan perkecambahan kacang hijau yang disimpan dalam wadah yang berisi kapas yang dibasahi air kemudian disimpan di tempat keduh pengalaman mereka sudah pernah pastilah semua anak itu biasanya sudah pernah melakukan penanaman kacang dengan berisi kapas di basahi air disini kita tidak usah melakukan praktikumnya lagi tetapi melatih lagi keterampilan kognitifnya berdasarkan pengalaman mereka bertanya juga diskusikan dengan teman sekolong pokno faktor eksternal apakah yang memengaruhi perkecambahan biji kacang tersebut tapi siswa harus berdasarkan gambar jadi jangan kemana-mana nah Bapak Ibu juga bisa menebak nanti apa saja ini nanti Bapak Ibu boleh berjawab kemudian selain itu berikan juga siswa itu misalnya satu keterampilan lain yaitu dia dilatih keterampilan visualnya dilatih keterampilan komunikasinya dengan diberi tabel misalnya kita bilang siswa lain melakukan penelitian hasilnya ini Bapak Ibu boleh memodifikasi angka-angkanya kita berikan angkanya dengan panjang yang setian kemudian ini diplot dalam grafik nah disini melatih lagi keterampilan psikomotoriknya kognitifnya afektifnya semuanya dilatih disini dan nilai grafik itu nilainya lima kalau jelaskan hasil data yang diperoleh dari pengamatan Anda ini sudah biasa kesimpulan juga sudah biasa tapi membuat grafik grafiknya kita siapkan itu supaya siswa itu benar menggunakan grade-nya disini nah atau Bapak Ibu sekali lagi tadi bisa dengan cara yang lain misalnya berilah studi kasus studi kasus pada praktikum yang sesuai ini adalah enzim karena siswa mungkin SMP-nya pernah melakukan praktikum katalase atau Bapak Ibu berikan gambar praktikum katalase beri penjelasan dulu bagaimana katalase itu berlangsung kemudian berikan studi kasus bisa seperti itu atau contoh praktikum virtual ini saya berikan Bapak Ibu silahkan buka nah tapi kalau sudah dibuka ya jangan langsung diberikan pada siswa Ibu pelajari dulu mana yang bisa dipakai mana yang tidak ya nah dengan mengunjungi situs-situs ini Bapak Ibu bisa memilih dulu mana yang sesuai dengan praktikum yang akan dilakukan nah Bapak Ibu itu mungkin hal-hal yang bisa saya share kepada Bapak Ibu mengenai bentuk-bentuk praktikum bagaimana pada masa COVID ini berada jadi balik lagi tentu saja kita harus berpikir ke sini bahwa apa yang menjadi tujuan kita merancang praktikum itu mungkin itu Pak Hendra ya Bu Nenden yang bisa saya berikan kali ini untuk selanjutnya mari kita diskusikan karena dengan diskusi mungkin akan memberikan lebih luas lewasan lagi terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih Bapak Alhamdulillah pemacaran materi yang pertama sudah dilakukan baik Bapak dan Ibu saya informasikan kembali yang pertama untuk link presensi kami akan mengeluarkan nanti di jam 14.00 kemudian yang kedua jika Bapak ingin bertanya silahkan menulis di room chat atau kalau tidak baik Pak ini sudah mulai ada pertanyaan mulai dari yang di chat terlebih dahulu ya Pak ini dari Ibu Rusninur 2020 kayaknya Ibu deh pertanyaannya begini Pak bagaimana bagaimana cara guru untuk membedakan kemampuan siswa dalam melaksanakan praktikum langsung saya ya baik jadi bagaimana cara guru membedakan kemampuan siswa dalam melaksanakan praktikum baik sekali lagi Ibu Ibu Rusminur lihat dulu ke tujuan kita jadi pada saat Ibu membuat LKPD misalnya untuk praktikum kita tetapkan dulu ini saya mau melatih terantilan apa apakah komitif afektif atau psikomotor tadi saya sudah berikan contoh jadi kalau misalnya studi kasus studi kasus itu pasti melatih komitif tapi kalau misalnya menanam kacang langsung itu pasti nanti akan diperoleh kemampuan psikomotoriknya siswa kemudian kalau misalnya kita juga bisa mengukur keterampilan afektifnya misalnya apakah siswanya rapih memotong apa tadi saya contohkan misalnya memotong kentang misalnya dia rapih waktu menanam kacangnya atau misalnya dia waktu menggambar juga tidak banyak dihapus itu dari situ tentu kita bisa menilai tentu saja Bapak Ibu semuanya bikin dulu rubriknya ini yang penting itu rubrik itu penting seperti saya tadi gambarkan contoh misalnya pada praktikum kelas 10 untuk praktikum ini misalnya ya Bapak Ibu bisa lihat disini saya sudah memberikan nilai bahwa siswa itu harus tahu bahwa dia akan diberi skor 3 untuk pertanyaan A Ibu harus membuat rubrik untuk itu sehingga nanti bukan mudah Bapak Ibu menilainya sehingga satu siswa dengan siswa lain kita bisa membedakan jadi siswa ini sudah terampil di sisi mana keterampilan psikomotriknya sampai mana keterampilan afektifnya sampai mana dan keterampilan kognitifnya sampai mana jadi setelah membuat LKPD harus diperhitungkan juga rubriknya dibuat itu mungkin Bu Nenden yang bisa saya kemukakan Ibu Rusminur boleh mengemukakan lagi pertanyaan iya mungkin sedikit saya tambahkan juga mungkin karena ini tidak terlihat mungkin apa ya perakitum dilaksanakan di rumah mungkin dari sana timbul pertanyaan yang membedakan pengumuman dari siswa tersebut tapi tidak dijawab jadi intinya kita harus mempersiapkan KKPD dan kemudian yang harus kita persiapkan itu adalah rubrik tentunya betul rubrik penilaiannya dan kalau misalnya takut bahwa itu dikerjakan oleh siapa ya Bapak Ibu yang tadi kalau misalnya praktikum suruh bikin video atau suruh bikin foto yang betul-betul dia sedang mengerjakan itu untuk menambahkan keyakinan kita bahwa dia mengerjakan oke jadi kembali lagi pada poin yang tadi kita harus dilatih saling mempercayai ya Pak ya betul tapi tetap itu juga kita bisa latih ke siswa bahwa kita mempercayai siswa tapi juga dengan melatih mereka untuk membuktikan kepercayaan kita dengan foto dengan video siapa ya saya coba lihat di raise hand ya Pak ya ya Magga Pak Hendra iya siap tolong Bu Hamasyuri 68 itu yang sudah raise hand siapa Ibu siapa namanya Ibu H Masihuri masih 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 Masihuri ya H Masyuri oh Masyuri ya kita scroll dulu ya oke Pak itu raise hand raise hand ya itu di raise hand oh iya siap iya sudah sudah ketemu siap ya silahkan Pak Bapak Masyuri sudah saya unmut halo assalamualaikum Bapak Bapak atau Ibu halo halo assalamualaikum maaf ya Bu maaf ya Bu maaf kan tadi kami memanggilnya Bapak aduh ibu ya untuk pertanyaan saya persilahkan langsung saja ya terima kasih Pak Suhara Pak Suhara saya menyimak tadi kan itu kalau misalnya yang untuk kelas 10 biologi itu seperti ekosistem kemudian ada juga Bapak tampilkan untuk kelas 12 itu pertumbuhan dan perkembangan kemudian ikuti dengan SKPD ya Pak betul Bu bagaimana yang misalnya ini saya kan sekarang mengajar di kelas saya Hartati Masuri Pak saya mengajar di SMA Negeri 11 Banda Aceh Alhamdulillah dari Banda Aceh ya ya Pak jadi Pak kan bagaimana dengan yang saya ingin tanyakan bagaimana dengan yang misalnya sekarang saya kan daringnya materi sel dan sel agak sudut juga ini saya karena kan kita disuruh mengamati sel hewan atau sel tumbuhan gitu ya jadi kan tentu kalau kita daring ini kan baik ya ya kira bagaimana upaya saya untuk memperkenalkan sel tersebut memang untuk melihat melalui internet atau gambar-gambar sel itu mungkin dari gambar-gambar sudah ada Pak ya kita tinggal melihat cuma saya ingin memberikan bagaimana bisa melihat dengan mikroskop begini sel sel kita seperti itu baik Bu terima kasih terima kasih terima kasih sama Ibu dari Bandar Aceh jadi begini saya ngajar kelas 11 sudah beberapa tahun jadi saya juga kebetulan ngajar salah satu atau dua materi salah satu materi yang menjemukan buat siswa di sekolah adalah jaringan sel dan jaringan tumbuhan sehingga saya kemudian membuat beberapa bentuk media pembelajaran sebenarnya banyak nah sekarang dalam masa covid ini kalau harus melalui mikroskop tentu setiap siswa yang di rumah tidak punya mikroskop pokoknya kita kesampingkan dulu menggunakan keterampilan menggunakan mikroskopnya tetapi keterampilan apa yang bisa kita latihkan kepada siswa kita yang berhubungan dengan masalah sel gitu ya dengan masalah sel ibu bisa saja membuat video bu misalnya gini kan bicara tentang sel itu akan lebih mudah kalau siswa diajak secara kontekstual saya sedang menyiapkan yang tumbuhan jadi bolehlah nanti ibu saya saya berikan yang tumbuhan itu sedang saya siapkan yang hewan contohnya begini ibu siswa diajak ke kontekstual jadi ibu boleh misalnya bikin video ibu bawa yang umum misalnya paha ayam yang belum digoreng yang makin mentah ibu kemudian perlihatkan pada siswa ini adalah paha ayam dan paha ayam itu terdiri dari kulit ada otot ada tulang nah anak-anak ketiga bagian ini adalah ini adalah berasal dari organ kaki dari organ organ kaki kalian tentu sudah belajar di SMP bahwa organ itu terdiri dari apa jaringan bu ibu karena tidak bisa berkomunikasi secara langsung ibu bicara sendiri tentunya jadi organ terdiri dari jaringan jaringan apa yang ada di dalam paha ayam mentah ini satu untuk teri kulitnya ini ada jaringan kulit kemudian ibu kelepasan boleh kemudian ini ada jaringan otot ini ada jaringan tulang nah begitu ibu kemukakan lagi bahwa jaringan itu merupakan kumpulan dari sel-sel nah ibu perlihatkan misalnya ibu mau mengajar tentang sel otot nah anak-anak ibu perlihatkan lihat misalnya sel otot itu kalau bisa ibu ada tendonnya yang masih nempel ke ujung tulang jadi kalau ini tulang ayam si dagingnya itu masih nempel ke ujung tulang anak-anak bisa diperlihatkan nah ini anak-anak jaringan otot yang nempel ke tulang jadi kalau otot ini nempel ke tulang disebut otot apa otot rangka nah mungkin anak nanti di dalam video ibu ibu sebutkan bahwa ini adalah otot rangka karena nempel ke tulang nanti bisa menggerakkan kaki ayam itu untuk berjalan nah otot ini terdiri dari sel nah selnya tentu tidak bisa dilihat dengan mikroskop ibu maka dalam video itu ibu perlihatkan bahwa sel otot untuk paha ayam itu adalah seperti ini nah atau sel tumbuhan tadi kalau tumbuhan yang saya sedang persiapkan adalah dari tanaman ketelang pohon bu ya kalau tumbuhan misalnya atau tanaman apapun nah dalam video itu ibu bikin bahwa tanaman terdiri dari organ daun organ batang dan akar ya mungkin hanya diperlihatkan dua organ anak udah tahu akar udah tahu batang udah tahu daun kemudian ibu bisa perlihatkan misalnya ini organ organ itu terdiri dari apa terdiri dari jaringan kita bicara di dalam video itu bahwa ada jaringan jaringannya apa kita kelupaskan misalnya kulitnya oh ini nih ada kulit ada kayu di dalamnya kemudian kita jelaskan dalam video kita itu bahwa misalnya di dalam kayu itu ada silem ya ada mungkin kayu nah barulah karenkin kayu silem itu ibu tayangkan dalam bentuk gambar-gambar yang sudah banyak di google atau di internet gitu jadi anak dibawa dulu ke kontekstualnya sehari-hari karena saya pernah bertanya begini kalau saya bawa kayu kemudian saya kelupaskan kulit kayunya nah saya tanya ke murid saya kalian sudah belajar tentang struktur tumbuhan dari akar batang daun dari yang struktur yang muda sampai dewasa sampai kayu yang sudah tua nah ini saya bawa kayu bu waktu itu satu jenis tanaman yang bisa gampang dibuka kulitnya misalnya ketela pohon kan gampang tuh dibuka nah pas dibuka nanti ditanya saya ke murid saya coba kalau di dalam kulit ketela pohon ini ada sel apa ada jaringan apa nah siswa itu ada yang bingung karena mereka biasanya pada waktu belajar tentang jaringan tumbuhan jaringan hewan itu tidak kontekstual tapi mereka langsung diberikan karena hari ini kita belajar tentang jaringan hewan jaringan hewan itu nanti terdiri dari sel-sel selnya ini jaringannya ini kemudian bikin organ kemudian praktikum melihat sel-sel otot telurik otot polos otot jantung sambil tidak kontekstual gitu memperlihatkan bahwa apa namanya si otot-otot itu membentuk organ gitu jadi kita sekarang dibalik Bu dalam masa COVID ini ini video sederhana bisa direkam pakai HP gitu ibunya direkam sama putra ibu kemudian ibu perlihatkan hanya catatan saya hasil penelitian saya jika kita membuat video tolong jangan lebih dari 7 menit oh 7 menit siswa ya siswa itu setelah 10 menit sudah mulai goyang Bu artinya mereka sudah tidak memperhatikan video lagi itu penelitian saya sudah saya buktikan anak itu cukup 5 menit 7 menit jadi Ibu coba dulu berapa yang bisa Ibu lakukan bikin video itu dari daging ayam dari kayu teman-teman nanti boleh minta ke saya saya share kepada itu ya saya sedang buat jaringan tumbuhan bagaimana mengajarkan jaringan tumbuhan kemarin belum sempat bikin videonya nah itu Bu jadi diajak dulu ke konteksual baru diajak ke yang teoritis terima kasih Pak banyak sekali informasi yang bisa saya kerjakan nanti mungkin kita bisa saling tukar video Bu ya tukar video Ibu kirim saya video daging ayam atau di Aceh itu apa insya Allah terima kasih Pak ya sama-sama Ibu Alhamdulillah motivasinya terima kasih Ibu kita lanjutkan Pak Hendra siap Bu Ella Bu Ella Ella raise hand ya Bu gak raise hand sih Pak dia ada di room chat Ella jadi bertanya langsung aja iya siap Ella 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 iya siap sudah ketemu iya silahkan Ibu Ella Ibu Ella iya silahkan langsung bertanya pada Bapak ini Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam ini saya pertama mengajar biologi di kelas IPS ya Pak oh dari kelas minat ya iya kalau IPS kan kadang-kadang baru denger biologinya aja mereka udah gak biologi ini bagaimana memilih materi praktikum untuk kelas IPS karena selama ini kemarin tahun kemarin saya mengajar IPS atau senior saya gak usah lah di IPS mengucap praktek soalnya responan anak-anaknya beda dengan anak tapi saya pengen banget ingin mengenalkan bahwa biologi itu menyenangkan dengan praktek yang lebih mudah untuk anak IPS itu gimana ya Pak baik baik kelas 10 IPS ya 10 IPS 11 IPS juga Pak 10 IPS saya saya pernah mengajar di kelas IPS dan mereka sangat terkejut sekali pada waktu misalnya saya ini kebetulan saya cerita dulu waktu praktikum langsung saya ajak praktikum mereka dengan mengamati bakteri jadi menumbuhkan bakteri dari barang-barang yang mereka bawa jadi misalnya begini kita siapkan mediumnya dari saya buat waktu itu dari daging kemudian dikasih agar biasa agar-agar yang tidak berwarna kemudian setelah dingin mereka mengusapkan cotton bud yang bersih ke HP mereka terus dipasang ditanam ulasan itu usapan itu diusapkan lagi ke medium dan setelah dua hari kita tengok mereka terkejut sekali dan mereka sangat antusias oh berarti Pak di HP saya banyak bakterinya ya ya iya itu buktinya kata saya di HP kamu berarti banyak bakterinya gitu kemudian di gagang pintu di gagang pintu WC mereka menemukan dan mereka sangat tertarik Pak boleh gak saya dari sini saya ngambil dari ini boleh silahkan jadi balik lagi ibu praktikumnya tujuannya mau apa ya nah sekarang ini kelas IPS jangan dianggap bahwa mereka itu tidak antusias dalam belajar biologi yang penting kita bisa membawanya ke arah mana jadi kalau ibu menyamakan mereka memberikan pelajaran sama dengan kelas biologi kelas IPS tentu mereka akan keteteran karena tapi kalau misalnya ibu bisa meramu praktikumnya seperti apa ibu tentu anak-anak bisa diajak sangat antusias misalnya begini ibu sekarang kelas 10 di awal itu kan tentu permasalahan biologi ada metode ilmiah ya nah ada metode ilmiah siswa misalnya suruh mengamati ibu misalnya siapkan pisin pisin kecil kemudian isi air isi air sedikit simpan di tempat terang satu pisin lagi kalau misalnya di rumah yang ada pohon simpan di bawah pohon nah suruh diamati oleh siswa sepat mana gitu kehilangan ini untuk metode ilmiah di bab 1 ibu pas ke-10 masuk kan metode ilmiah ada kan disitu ya nah siswa bisa menuliskan hipotesis ibu ibu bisa bisa mengarahkan ke mereka misalnya dalam LKPD ibu simpan satu piring pisin yang diberi air sedikit nah kemudian satu simpan di tempat yang kenal matahari langsung satu disimpan di bawah pohon atau di tempat tedung kemudian siswa harus membuat hipotesis memprediksi mana yang lebih cepat hilang airnya dengan pengalaman mereka mereka bisa menulis itu itu satu bisa kemudian setelah misalnya ibu memberikan contoh itu ibu juga bisa bertanya lagi misalnya jika wadahnya jika wadahnya tidak sama misalnya satu di gelas satu di pisin jumlah airnya sama kemudian disimpan di tempat yang sama mana yang akan lebih cepat gitu nah tentu kan mereka bisa lakukan di rumah kalau hanya menggunakan gelas dan pisin ke piring yang tipis gitu ya dengan air yang jumlahnya sedikit nah itu tentu kan mereka bisa melakukan itu bahwa anak IPS juga kita kasih tahu bahwa anak IPS itu harus pandai memprediksi pada saat dia misalnya jadi ahli ekonomi dia harus bisa memprediksi bagaimana pertumbuhan ekonomi itu misalnya dengan adanya bencana covid misalnya ada bencana nah ini ini bisa dihubungkan bu waktu pelajaran virus misalnya bu hubungkan dengan kemampuan mereka dalam ekonomi misalnya itu yang penting kan meramunya itu meramunya bagaimana kita berpikir supaya mereka tetap bisa praktikum misalnya melatih mereka melakukan membuat hipotesis nah itu kan bisa dilatih kemampuan kita membuat hipotesis membuat prediksi melakukan percobaan kan percobaannya adalah menyimpan di tempat terang menyimpan di tempat teduh gitu itu cukup gitu jadi itu di kelas 10 lah untuk melatih keterampilan apa namanya metode ilmiah atau nanti ibu juga bisa memberikan soal-soal satu contoh misalnya di kasus seperti yang saya contohkan tadi di kasus tentang seorang petani misalnya melihat bahwa kalau jerami padi yang setelah panen dibakar di lahan pertaniannya itu menjadi lebih subur dibandingkan kalau si jeraminya dibuang nah coba siswa disuruh melakukan rancangan rancangan penelitian coba kamu rancang sebuah penelitian untuk membantu petani itu supaya yakin misalnya meyakinkan bahwa dengan membakar jerami itu akan meningkatkan kesuburan tanah nah itu kan merancang praktikum itu bisa dilakukan jadi ibu bikin soal dulu tapi kontekstual soalnya jadi contohkanlah petani peternak jadi gak mesti harus ke laboratorium ini akan ada di rumah iya iya tapi kan tetap mereka itu bisa melakukan praktikum gitu itu dengan cara tadi menjemur isi yang berisi air atau di tempat terdun nah itu kan udah metode ilmiah membuat prediksi membuat hipotesis melakukan percobaan walaupun sederhana tagihannya juga itu aja ya Pak betul jadi makanya tadi tentukan dulu rubriknya rubriknya mau apa yang dinilai nanti misalnya hanya sekedar membuat hipotesis itu sudah satu keterampilan kan membuat hipotesis itu menentukan variable misalnya kalau misalnya tadi merancang perkebaan si Bapak Tani jadi gak mesti sama dengan jurusan IPA ya Pak iya tidak perlu atau disamain juga gak apa-apa cuman tentu saja jurusan IPA juga kan sama saja kalau di arti hipotesis juga bisa dengan praktikum yang itu iya 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 Pak makasih Pak iya Bu makasih banyak Pak iya sama-sama Ibu Ibu Ella iya Ibu dari mana Bu dari SMA 1 Celimus Kuningan Bu oh dari Kuningan iya makasih Pak sama-sama oke baik Bapak Henra siap kita kita coba di chat banyak juga pertanyaan oh iya saya sengaja biar suasananya enak Pak oh siap iya siap siap iya oke minta dibuka yang Lestari Budi Rahayu Pak Lestari ya coba kita cari Lestari Budi Rahayu ya sudah ketemu ya betul ya silahkan Ibu Lestari Mangga mohon maaf Bapak kebetulan pertanyaan saya tadi sudah terjawab oh sudah terjawab jawab yang di Aceh tadi kebetulan pertanyaan yang hampir mirip yaitu tadi kalau kita menilai keterampilan yang kita nilai sementara anak itu praktikum di rumah gitu loh kan susah ya untuk mengetahui anak ini terampil tidak menggunakan alat atau terampil tidak dalam melakukan praktikum dan lain sebagainya gitu tadi kayaknya sudah terangkum di jawab yang tadi Pak terima kasih oke terima kasih Ibu mohon maaf berasa dari mana saya dari Tangerang Ibu oh iya iya baik Pak Hendra siap kita lanjutkan masih ada yang raise hand iya siap kalau raise hand saya gampang nyari-nyat tinggal scroll aja iya Liliana Susilo Pak Liliana Susilo Pak kita lihat iya di atas oh iya bukan Liliana Susilo iya siap sudah ketemu ya silahkan Ibu Liliana iya Pak baik Pak masih banyak saya tertarik banget nih Pak untuk pembelajaran jarak jauh ini kan bener-bener tantangan buat kita ya Pak ya saya pengen dapat masukkan untuk kelas 12 nih Pak pembelahan sel biar anak itu pembelahan sel nih Pak itu biar apa namanya anak itu bisa praktikum di rumah contohnya apa Pak kalau genetika kan gampang ya bisa membandingkan foto keluarga apa kalau pembelahan sel gimana Pak kalau pembelahan sel karena sel itu kecil ya Bu ya kalau ingin saya ingin lihat langsung agak sulit makanya saya hanya merancang kegiatan-kegiatan yang melatih mereka misalnya melamati misalnya tadi yang saya melihatkan di PPT saya saya buka lagi nah misalnya kita berikan gambar ini dan mereka itu harus menentukan mana yang propase mana metapase mana anakase mana telopase nah ini tentu saja kalau dengan menggunakan mikroskop di sekolah kita lakukan seperti itu tapi yang paling penting Ibu bisa lihat pertanyaan saya yang melatih mereka lebih tinggi untuk lebih kritis contoh yang D misalnya jika pada pada sel polen tanaman yang sama jumlah kromosomnya 20 maka jumlah kromosom pada nomor 4 adalah 4 itu kan anafase polen itu ada 20 di polen polen itu berarti kan N kromosom nah sedangkan anafase itu sudah 4N berarti 40 berarti ada 80 kromosom nah itu kan melatih terampilan kritis mereka nah sementara kalau tujuan jadi balik lagi bu tujuan kita ingin melatih yang mana karena terus terang saja dengan PJJ ini banyak hal-hal yang tidak bisa menggantikan seluruhnya ibu guru dan bapak guru benar tidak bisa ada hal-hal yang memang guru itu harus hadir karena mungkin sentuhan guru terhadap siswa keremahan ibu guru terhadap siswa itu memberikan semangat buat mereka sementara disini kan mereka hanya melihat video kita gitu ya hanya bisa melihat kita sedang berbicara kadang-kadang mereka juga leye-leye aja di kasur atau mereka tutup tutup itu ya jadi tentu ada hal-hal yang memang tidak mungkin bisa kita lakukan contoh misalnya pembelahan sel karena pembelahan sel itu hal yang kecil paling juga ibu cari linknya link video di youtube tapi satu hal bu pilih dulu oleh kita jadi jangan ayo cari pembelahan sel nah itu siswa juga tidak belajar bu akhirnya karena kasihan dia juga cari dulu mana sih yang cocok buat saya maka tentu kita duluan harus cari linknya dan disana kalaupun sudah linknya ketemu kira-kira cocok nah kita yang harus membuat pertanyaannya jangan membiarkan pertanyaan itu kalaupun ada pertanyaan di video itu nah selalu kita tambahkan karena kita berpikir tentu contoh pertanyaan saya ini dari mulai B C D mungkin ibu belum mungkin pernah menemukannya tapi kan kita bisa mengelola angkanya bisa diganti selnya bisa ditanya yang mana dan satu lagi untuk melatih mereka melakukan pemahaman tentang mitosis ibu suruh gambar bu ya suruh gambar misalnya coba gambar nomor satu kalau saya di sini karena kan metafase digambar dengan kenyataan beda bu iya kan saya juga biasanya begitu kalau kita offline kan biasanya saya suruh gambar anak-anak perbedaan metafase anak-anak mereka lebih paham kalau ini kan kita gak tahu dia gambar sendiri atau enggak nah makanya gini bu sedang gambar dia foto kita foto dia foto sedang menggambar jadi sambil mengirimkan fotonya dia mengirimkan hasil menggambar dia dia sekaligus mengirimkan foto sedang menggambar ya nah itu itu juga melatih mereka berbuat jujur bu iya jadi efektifnya tetap kita pertahankan itu karternya tetap kita saya belum berpikir kalau belum menemukan sampai saat ini bagaimana melatih di belajar di rumah secara real untuk pembelahan sel mungkin hanya analogi-analogi atau membuat media-media kalau membuat media juga memperhatikan lagi siswa kalau saya tidak belum berpikir membuat media itu saya belum berpikir karena mungkin nanti dia merengek ke orang tuanya harus beli apa stereofoam apa stereofoam lilin lilin wah itu saya tidak mau dulu bu itu mungkin diskusi dari saya kira-kira lah boleh minta nomor kontaknya apa ya nanti kita bisa boleh bu silahkan atau ibu tulis sekarang boleh oh boleh boleh pak 081 ya 320 320 71 71 88 88 41 41 pak betul nah nanti di WA saja bu insyaallah nanti kita diskusi iya terima kasih ibu silahkan ibu dari mana dari dari bekasi pak bekasi ya ya terima kasih ibu diliana kita lanjut ke pertanyaan yang dari chat room ya pak ya ini pertanyaan dari bapak mohammad sulaiman bagaimana sistematika dalam penyusunan lkpd yang sesuai dengan tingkat satuan pendidikan oke bapaknya ngajar dimana ya kelas berapa ini bukan untuk tingkat SMP pak oke jadi gini kalau bapak bisa lihat lkpd saya sederhana sederhana saja jadi sekarang siswa jangan diberi beban yang lebih contoh bapak saya membuat lkpd yang mitosis eh yang osmosis ya kita jangan tulis cara kerjanya kita foto saja ini cara kerjanya kayak gini mudah-mudahan siswa bisa memahami kalau bapak ibu mau menuliskan sedikit boleh misalnya potong kentang dengan cara dibelah dulu kemudian diiris tipis-tipis boleh tapi kalau saya mungkin SMA sedang ngerti lah kayak gini nanti boleh kan justru dengan begini diharapkan siswa juga bertanya pada guru sehingga ada komunikasi ada kolaborasi satu ya jadi bisa seperti ini itu untuk tingkatan yang lebih tinggi untuk yang SMP atau SD lebih sederhanakan saja bapak-bapak jadi tidak perlu misalnya kalau judul sih pasti wajib ya judul misalnya tujuan ini perjumpaan tujuannya apa hingga siswa tahu gitu nah tujuan itu jangan hanya yang begini misalnya osmosis pengaruh konsentrasi larutan terhadap osmosis jangan begitu itu gak jelas tapi tujuannya lebih diperjelas misalnya terhadap perubahan panjang potongan kentang jadi nanti diukur panjangnya gitu bapak ya nah jadi untuk SD mungkin akan lebih cocok dengan gambar supaya lebih mudah untuk SMP boleh gambar gabung SMA mungkin seperti tadi saya membuat LKPD itu langsung-langsung saja Pak seperti ini pengamatan mitosis akar bawang ya langsung saja pertanyaannya nah di dalam pertanyaan itu sudah terlihat tujuannya jadi pada masa COVID ini lakukan yang tidak biasa lah jadi new normal ini ya kita buat sesuatu yang lebih simple yang penting tetap mencapai tujuan yang diinginkan oleh kita jadi LKPD-LKPD yang ditulis kan sekarang merdeka belajar merdeka mengajar juga jadi jangan terkumpung dengan LKS-LKS atau LKPD-LKPD yang dibuat lama tapi yang penting di dalam LKPD itu kalau mau yang runut ya seperti tadi lah misalnya atau Bapak saya sudah share yang praktikum pertumbuhan yang ini nah ini kan yang standar nih ada pendahuluannya ada tujuan kegiatannya kemudian nanti ada perintahnya apa sampai kesimpulan membuat grafik jadi tergantung tujuan kita mau apa di LKPD itu ada studi kasus silahkan disusun Bapak Ibu saya tidak ingin Bapak Ibu terkungkung dengan struktur LKPD harus ada ini harus ada ini tapi kalau sesuaikan saja dengan tujuan yang ingin Bapak capai pada pembelajaran melalui praktikum itu mungkin jawaban saya itu baik dilanjutkan lagi pertanyaannya Bapak dari Ibu Wiwi Windari ini bagaimana cara praktikum di rumah untuk substansi genetika oke substansi genetika itu meliputi gen meliputi DNA kemudian sintesis protein nah ini semuanya abstrak kalau praktikumnya juga di sekolah itu tidak ada Ibu bisa diakali dengan cara misalnya mencari linknya yang sesuai ya kemudian buatlah PPT yang jadi apa namanya PPT yang powerpoint yang mengarahkan siswa betul ke arah bagaimana sintesis protein berlangsung misalnya atau bagaimana mutasi itu terjadi tapi kalau untuk praktikum prakteknya yang secara psikomotori yang Ibu inginkan dari siswa mungkin yang sederhana Ibu bisa menyuruh siswa misalnya menggunting kertas terus dikasih nama misalnya ALA TGC nah kemudian Ibu kasih soal yang banyak siswa tentunya harus harus banyak membuatnya jadi A nya misalnya ada 100 B T nya 100 C nya 100 apa namanya G nya 100 U nya ada 100 sehingga nanti anak-anak itu bisa langsung praktek dengan kertas gitu jadi misalnya bisa menggunakan tali benang 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 rafia atau tali rafia atau benang apa tali plastik sebagai apa tangganya atau sebagai tulang punggungnya yaitu fosfor dan gula ribosa nah tetapi anak itu hanya dilatih untuk bagaimana misalnya transkripsi gitu transkripsi anak suruh jajerin misalnya kertas yang sudah bertuliskan itu ada A A T misalnya atau G G C T A T T T T T nah misalnya ada 10 kodon gitu nanti ada kodon stop ada kodon ini nah anak suruh memasangkan sendiri dengan kertas jadi ditulis kertasnya yang sudah dipotong-potong tidak perlu juga kertas karton misalnya kalau dia punya kardus bekas dipulisin pakai spidol atau misalnya dia langganan koran boleh saja kalau mau menggunting huruf-huruf yang ada di koran jadi yang penting kita sekali lagi harus berpikir tujuannya mau apa siswa itu keterampilannya mau misalnya disini transkripsi nah berarti kan dia harus bisa memasangkan huruf T dengan A huruf A dengan U nah pada saat dia misalnya di DNA nya ada T tapi dia misalnya ngambil A terus di DNA nya ada A dia ngambil T padahal itu proses transkripsi nah kita ketahuan bahwa siswa itu salah konsep mungkin yang sederhana dengan kertas kalau dengan PJJ begini karena anak ngambil keluar saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu beli plastisi itu mahal mungkin orang tuanya akan berpikir mending dibeli untuk makanan daripada beli plastisi kemudian gunakanlah kertas-kertas bekas kardus bekas misalnya untuk menuliskan huruf-huruf itu yang penting kan siswa tetap memiliki konsep bahwa misalnya transkripsi itu ini translasi dan juga misalnya replikasi ini kemudian boleh juga membuat misalnya dengan kertas yang ada di rumah dia tempel-tempel tempel-tempel gambarnya bagaimana misalnya ribosom itu membaca mRNA sehingga menghasilkan protein mungkin protein proteinnya nanti dengan kertas yang dibikin bulat-bulat warnanya berbeda nanti ada bulat ada persegi ada segitiga nah itu ditempel-tempel jadi kreatif kita berpikir untuk terus tetap membelajarkan siswa jadi siswa tetap belajar di rumah kalau saya sih rekomendasinya gunakanlah kertas pakai huruf-huruf itu untuk lebih memahamkan substansi genetik mungkin itu bu ya terima kasih bapak kita lanjutkan lagi apa ya ini yang di chat masih banyak ini dari Anik Setiorin ini dari SMA Negeri Gondang Rejo pertanyaannya bagaimana kalau praktikum yang memakai mikroskop termasuk mengamati jaringan atau protista pengamatan air rendaman jerami apa kita cukup dengan data atau pakai video padahal yang kita perlukan itu adalah gambar hasil pengamatan dari proses rendaman jerami mungkin ya Pak baik apa namanya sekali lagi Bu kita berpijak pada tujuan ya tujuannya mau apa sekarang dengan siswa harus mencari jerami nah kemudian merendam air jerami itu mengambil air selokan misalnya terus merendam jerami supaya tumbuh mikroorganisme yang ada di jerami kemudian kemudian nanti siswa mengamati di mikroskop kalau kita salah di HP ini di HP itu ada apa namanya dulu saya pernah buka tapi saya lupa lagi itu mikroskop bu mikroskop sederhana dan bisa memperbesar sampai 40 kali dan sekarang banyak juga yang mikroskop dengan bantuan bekas laser itu ada banyak lah tutorialnya di Youtube membuat mikroskop sederhana dengan bantuan lensa bekas laser pointer jadi itu ada tapi saya pernah lihat di di HP ini di di Playstore mungkin Bapak Ibu bisa cari atau mungkin bisa sharing dengan teman-teman yang lain yang sudah pernah itu ada aplikasi mikroskop nah jadi kalau memang tujuannya adalah untuk melatih kesabaran siswa melatih misalnya apa namanya ya merendam jerami itu kan tentu saja harus mengambil jerami dulu ke sawah kemudian merendamnya kemudian dia mengamati di bawah mikroskop tapi kalau harus menggunakan mikroskop yang asli kan tentu saja tidak semua siswa memiliki itu jadi sekali lagi pada kita lihat tujuan pembelajaran KD tentang keanekaragaman itu apa ya dan pada waktu misalnya siswa belajar tentang protesta itu apa sih sesungguhnya jadi mungkin karena disini fokus tentang praktikum tapi gak apa-apa saya tambahkan Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu harus menganalisis KD sehingga Bapak Ibu pada saat PJJ ini atau belajar dari rumah ini BDR ini Bapak Ibu waktunya juga mungkin tidak full seperti biasa karena ada penelitian siswa itu hanya sanggup belajar sampai jam 12 siang jadi hanya 4 jam jadi banyak sekolah yang sekarang memodifikasi waktunya tidak 45 menit lagi di SMA itu hanya menggunakan waktu 30 menit per jam pelajaran Bapak Ibu harus berani melakukan modifikasi karena bayangkan Bapak Ibu siswa ada di depan laptop ada terus belajar di rumah dari jam 7 sampai jam setengah 4 sore itu 5 hari dalam 1 minggu tentu sangat berat secara psikologis maka banyak sekolah-sekolah yang melakukan modifikasi dalam jam pelajaran dan ini pun kita berbasis pada anjuran dari Menteri bahwa merdeka belajar yang penting kan tetap siswa itu diminta untuk belajar dan kita guru merumuskan proses pembelajarannya jadi mungkin kalau ada kurikulum yang sama-sama webinar sekarang mungkin bisa mengusulkan ke sekolah pembelajaran itu saya mendorong sekolah itu hanya menggunakan waktunya 30 menit untuk 1 jam pelajaran mungkin SMP 25 menit lah kalau SD lebih singkat lagi kasihan Bapak Ibu siswa kita itu stres coba Bapak Ibu ada yang punya anak perhatikan mereka jadi saat ini Bapak Ibu harus bisa meramu matot pelajaran meramu materi itu carilah materi esensial jadi pada saat mengajarkan keanekan ragaman apa yang paling penting itu di protesta misalnya apa sih yang paling penting untuk anak ke depan misalnya nah mungkin bisa dihubungkan dengan penyakit di protesta itu kan ada beberapa bisa menyebabkan penyakit mungkin itu saja yang ini sedangkan jenis-jenisnya ciri-cirinya itu sudah sangat berteparan di internet materi-materi itu banyak juga yang berbaik hati guru-guru itu banyak yang punya blog banyak punya ada guru itu jadi vlogger jadi youtuber jadi blogger nah mungkin saat ini kita bisa seperti itu kita ramu kasihkan ke siswa kan siswa bisa belajar sendiri tetapi dalam proses pembelajaran tetap kita rumuskan apa yang harus dipelajari oleh siswa jadi jangan berpikir bahwa kondisi sekarang itu sama dengan dulu waktu siswa ada di kelas nah ini kita harus berani untuk mengubah paradigma pembelajaran saat COVID-19 termasuk praktikumnya mungkin dari saya itu oke terima kasih pak pertanyaan selanjutnya ini dari ibu patati nuriana dan ibu honorata ini hampir sama pertanyaannya bagaimana cara membuat praktikum yang menarik tentang metabolisme tapi bisa dilakukan di rumah oke saya ibu udah tahu apa saya nanti di share lah saya sudah bikin jadi gini kalau yang yang di rumah yang di rumah contoh misalnya yang sederhana tentang metabolisme ibu bisa tapi memang harus ada beli dulu ke warung balon kemudian beli perbifan maaf saya kasih merek karena saya nggak tahu ragi ragi yang dijual kemudian di rumah kan tentu ada gula ada air hangat nah nanti untuk praktikum yang menarik itu contoh misalnya ibu sudah tahu bagaimana ragi itu bisa melakukan metabolisme terhadap gula dan menghasilkan CO2 nah itu karena fermentasi jadi ragi bisa mempermentasi gula kemudian masukkan ke dalam botol campuran itu jadi ada campuran ragi dengan gula saya di lab kalau di lab saya gunakan raginya 10 gram maaf raginya 3 gram kemudian gulanya 10% tapi kan kalau di rumah tidak mungkin seperti itu maka ibu silakan modifikasi misalnya raginya 1 sendok teh jangan sendok makan 1 sendok teh kemudian masukkan ke dalam botol bagusnya botol kemudian botolnya sudah diisi air gula kemudian dikocok dan botol itu ditutup dengan balon dengan balon tentu saja balon itu lemas kemudian fermentasi itu akan menghasilkan CO2 CO2 itu gas gasnya itu akan ke atas dan nanti balonnya berdiri balonnya berdiri itu dihitung waktunya dihitung waktunya berapa menit sampai balon itu betul-betul tegak berdiri itu bisa dibikin video sama anak dilaporkan teribu jadi video adalah gerakan waktu si balon itu berdiri terus satu lagi untuk melatih keterampilan seluruh balonnya diukur diameter diameter balonnya ya kelilingnya kelilingnya diukur kelilingnya pakai benang diukur dan berapa volumenya nah nanti bandingkan bagaimana kalau misalnya botol yang satu berisi si raginya dua sendok terus raginya setengah sendok nah itu aja modifikasi atau serahkan kepada siswa silahkan kamu bikin perbandingan raginya kamu bikin satu perbandingan tersendiri itu itu akan menarik jadi dan pada saat balon itu berdiri itu banyak imajinasi muncul saya udah pernah mencoba mencoba atau kalau di fisika si balonnya ditutupkan ke botol botolnya dibakar nanti balonnya akan menggelembung nanti kalau didinginkan kempes lagi nah itu kan pemueyan udara pemueyan dari untuk anak SD mungkin itu menarik kemudian kalau anak SD saya pernah waktu ke Jambi dan juga mungkin di tempat lain mereka itu memasukkan benda-benda yang ada di dapur sentong nasi yang dari aluminium yang dari besi bisa kalau ada yang dari kayu yang dari plastik dimasukkan ke air panas nanti disimpan berapa lama atau diukur bisa setelah 5 menit mana yang udah panas mana yang belum nah itu juga tapi kalau dalam biologi metabolisme saya usulkan yang tadi tapi prinsipnya kalau praktikum itu tolong coba dulu sama kita jangan langsung dilepas itu prinsip praktikum harus dicoba dulu ya terima kasih Bapak oke pertanyaan selanjutnya yang masih dari chat room bisakah praktikum pengamatan tentang sel dan juga jaringan itu dilakukan di rumah kalau bisa mungkin dengan metode seperti apa ya itu saya sedang membuat yang tumbuhan sebenarnya di internet juga banyak kita lihat selama ini Bapak Ibu jujur saja di sekolah pada waktu misalnya mengajarkan jaringan tumbuhan jaringan tumbuhan itu kan diajarkan langsung ini jaringan akar akar itu ada kalitranya misalnya kemudian ini titik tumbuh nanti titik tumbuh-tumbuh menjadi sel membelah menjadi zona apa zona pemanjangan dan diferensiasi yang diferensiasi nanti jadi akar rambut akar kemudian dijelaskan semua gitu dijelaskan pada saat anak itu diberikan akar tanaman coba tanya ke siswa mana bagian rambut akar itu itu banyak anak yang nggak ngerti cabang akar disangkanya itu rambut akar jadi sekarang kalau saya metodenya waktu mengajar daring maupun waktu mengajar luring artinya waktu ketemu offline saya balik jadi sistemnya contextual learning jadi saya bawa tanaman ya atau saya izin sebentar saya ambil dulu bendanya karena ini sedang saya buat sebentar ya saya peragakan disini ya siapa mangga-mangga Bapak dan Ibu mohon bersabar terlebih dahulu para sumber kita akan memperlihatkan sedikit materi yang telah beliau rangkai baik Bapak Ibu lihat ini ya ini batang ini singkong batang singkong ini adalah organ jadi saya balik anak-anak ini adalah organ organ itu kalian kan sudah tahu di SMP kalau SMA atau kalau anak SMP mungkin kasih tahu saja bahwa organ itu terdiri dari jaringan berarti nanti ada yang menyusun organ ini kemudian karena organ ini terdiri di jaringan-jaringan nanti ada kulitnya kita bisa kelupaskan ini bisa dikelupaskan dikelupas kulitnya ini ada kulit ada kayu kita beritahu pada siswa bahwa organ batang ini terdiri dari kulit dan kayu kulit ini terdiri dari jaringan-jaringan jadi ada sel di sini misalnya sel epidermis itu yang terletak paling luar kemudian ada sel berikutnya itu ya ini jadi ada ada kulit ini ada kulit ada kayu kita kasih tahu ke siswa bahwa kulit dan kayu ini terdiri dari sel nah terus selnya seperti apa nah baru sekarang perlihatkan oleh bapak ibu bahwa di dalam dalam kayu itu anak-anak sudah banyak yang tahu bahwa di kayu itu ada jaringan silem gitu nah jadi mereka bisa membuktikan sekarang bahwa silem itu ternyata keras nah kenapa keras nah karena si dinding selnya ada penebalan dari lignin jadi dari kontekstual dulu gitu terus dibawa ke teori kan selama ini kita terbalik kalau kita menjelaskan dulu jaringan ini silem silem itu mengalami penebalan sekunder bahannya dari lignin anak itu gak kebayang gitu bahwa lignin itu akan memperkuat jaringan silem sehingga pohon bisa tegak nah kalau dengan jelas diperlihatkan batang ini anak-anak bisa melihat mungkin dia juga bisa mencontoh di luar dia cari tanaman dia kelupaskan kulitnya kemudian dia rabah oh betul kayu itu keras nah kemudian misalnya di batang apa di batang singkong ini ada yang putih tengahnya anak-anak mungkin bertanya gitu kalau misalnya bapak ibu pembelajarannya virtual kalau ibu bikin video ibu jelaskan bahwa di tengah-tengah tanaman batang singkong ini itu ada gabus nah yang disebut itu gabus itu kontekstual gitu ya tetapi kita kasih tahu bahwa jaringan gabus itu sebenarnya pada fontnya adalah sel-sel parenkin barulah nanti ibu berikan ppt-nya bahwa parenkin itu begini ciri-cirinya jadi posisinya akan tahu oh berarti parenkin di dalam atau kayu dari batang singkong itu bolong tengahnya ada parenkin ibu boleh bandingkan dengan kayu yang semuanya kayu nah itu bandingkan bahwa kalau kayu yang full dengan kayu itu tidak ada parenkin lagi di tengah-tengah nah ini bawalah anak itu dari konteks pembelajaran sehari-hari atau dari pengalaman dia sehari-hari yang real baru ke yang teoritis karena tidak mungkin melihat sel di rumah melihat sel dari rumah itu tidak ada mikroskop kemudian kalau pun diberi mikroskop juga anak tidak mengerti bagaimana misalnya sel otot rangka itu bisa membentuk daging ayam kan lebih baik kita jelaskan dulu ini daging ayam ini ototnya ototnya itu nanti berhubungan dengan tulang nah karena otot ini ibu bisa keletekan gitu ya dibuka nah dan betul-betul berhubungan dengan tulang ayam misalnya si otot itu nah ini kan kontekstual nah ini otot bisa menggerakkan tulang ayam nah kemudian otot ini dihubungkan dengan tulang melalui satu jaringan namanya tendon nah ini tendon itu di video yang ibu buat ibu dishoot ini tendon dan di PPT kayaknya perlihatkan nah tendon itu ini berdiri dari jaringan ikat itu mungkin maksimal yang bisa dijelaskan karena kalau gambar selnya ibu kan bisa download aja bisa lihat di internet banyak sel parenkim sel kambium sel apa namanya phloem silem tapi coba kalau dari sini ibu mungkin bertanya pada siswa jika ini kulit singkong dibuka misalnya kemudian ada jaringan apa di dalam kulit singkong ini atau ada sel-sel apa di dalam mungkin ada anak yang bingung tapi pada waktu ibu mau buat gambar dia bisa menunjukkan bahwa singkong ini dikotil atau monokotil misalnya anak menjawab dikotil berarti kalau dikotil itu ada kambiumnya kambiumnya di mana antara kulit dan kayu itu anak nanti kalau misalnya sudah diperlihatkan seperti ini mudah-mudahan dia termotivasi untuk mengambil batang pohon di luar rumah pada saat dia tidak belajar dan dia merabah oh iya di kulit ini ada phloem phloem itu untuk apa untuk mengangkut hasil fotosintesis oh iya kemudian dia akan memahami itu sekarang bahwa di kulit kayu itu ada jaringan phloem bisa juga ditambahkan dalam soal nanti misalnya dalam studi kasus buat studi kasus seperti ini misalnya kutu daun itu punya panjang paruh sekian 0,1 mm 0,1 mm kemudian dia akan mencari makan kenapa makanan si kutu daun itu mencari makannya di pucu-pucu pohon bukan di batang pokok kayu yang sudah tua kita bisa menemukan kutu daun itu ada di atas kenapa karena di pokok batang yang sudah tua tidak ada lagi apa namanya atau jauh sekali phloem itu harus ditembus dengan hanya 0,1 mm karena itu itu studi kasus yang bisa ibu ramo untuk lebih meningkatkan lagi nah kemudian bisa ditanya ada gambar si si ujung apa kutu daun itu misalnya alat mulutnya sampai ke satu jaringan kita bisa nanya ke anak jika misalnya atau tunjukkan ke lokasi mana ke sel mana ujung dari penusuk alat tusuk alat mulut dari kutu daun tentu akan menuju phloem nah apa alasannya nah itu kan tentu anak berpikir kritis jadi sekali lagi ramulah pembelajaran itu sampai siswa itu betul-betul dia berpikir nah itu tujuan belajar ya jadi bukan sekedar anak harus tahu silem anak harus tahu phloem tapi sekarang coba dibalik bahwa siswa itu secara kontekstual diajarkan untuk memahami untuk memahami sampai dia bisa mengaplikasikan sampai dia bisa menyelesaikan satu persoalan sudi kasus nah itu ibu yang bisa saya berikan saya sedang buat videonya untuk ini bunenden halo bunenden pak iya halo bunenden coba satu lagi yang di raisen satu pertanyaan lagi aja siap kita coba yang dari raisen ada adelia siap sudah ketemu ya silahkan ibu ade ina iya ade aduh ya silahkan ibu atau bapak ini ibu ya ibu ade ade ina ya silahkan ibu sebenarnya tadi pertanyaannya itu sudah terjawab semua tapi ada satu pertanyaan lagi ini ini kalau tadi mendengarkan penjelasan bahwa berarti penilaian psikomotor coba klik nah udah beres itu siap itu siap Pak Endra Pak Endra iya halo ada suara masuk jadi gak kedengeran suaranya masuk loh oh iya maaf maaf silahkan lanjut silahkan Pak Denia ini saya dari Mandua Mandua Bandung Mandua Kota Bandung nah jadi kalau tadi mendengarkan penjelasan bapak berarti kalau penilaian psikomotor atau keterampilan itu tidak harus selalu sampai praktikumnya berarti kalau misalnya melakukan hipotesis atau membuat suatu rancangan penelitian itu juga sudah masuk penilaian keterampilan ya Pak betul itu keterampilan tapi itu kan keterampilan kognitif gitu kan ya merancang sementara keterampilan psikomotorik yang tadi itu misalnya anak menggambar 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 itu perlu keterampilan motorik itu kan kalau motorik halus dia harus baik kemudian efektifnya ada disitu kalau anak misalnya di rumah stres mau disuruh menggambar sama ibu sering dihapus misalnya ketebalan ya itu tentu terlihat bahwa siswa ini mungkin sedang kesal menggambarnya jadi mungkin keterampilannya tidak muncul karena anak kesal banyak tugas makanya hasil survei saya kemarin menunjukkan siswa itu hanya mau diberi tugas satu atau dua per minggu nah ini juga perlu dipikirkan oleh kita bagaimana sih membuat tugas buat siswa itu jadi ibu sekali lagi psikomotorik bisa kita nilai ya efektif bisa kita nilai kognitif bisa kita nilai dan itu adalah keterampilan jadi membuat hipotesis merancang percobaan itu keterampilan karena kan harus dipikirkan tapi itu termasuk ke keterampilan kognitif sudah di kasus tapi pada saat anak membuat grafik ya itu bagaimana dia merancang membuat grafik kemudian kalau misalnya di sekolah juga kan kita mungkin contoh beginilah kalau ibu Adelia ini menyuruh putrinya atau putranya naik motor apa yang bisa dinilai bahwa sudah pandai naik motor keterampilan mengendarai motornya ya pak betul keterampilan psikomotor kan apa buktinya bahwa dia sudah dan apa asesmennya yang bisa kita terapkan ke dia supaya kita yakin dia itu sudah bisa naik motor kan tidak jatuh tidak terserah pokoknya gini bisa di dikasih satu asesmen contoh begini misalnya kamu dari rumah pergi ke rumah nenek naik motor kalau sudah sampai telepon ibu nah misalnya rumah neneknya jauh ada dua kilo lah dan harus lewat pasar tentukan ini tantangan buat dia karena baru belajar harus hati-hati tidak boleh jatuh nah pada saat ke rumah neneknya dia telepon kita oh ibu saya sudah sampai di rumah nenek dengan selamat nah artinya anak kita itu sudah terampil naik motor kan gampang rubriknya apa sampai di rumah nenek dengan selamat satu saja rubriknya kan masalah dia masalah dia di perjalanan itu mati motornya ya kenapa-apa nah sekarang juga sama pada saat ibu bikin rubrik untuk membuat keterampilan psikomotor misalnya di praktik kosmosis nah apa sih rubriknya siswa bisa mencantumkan satuan yang mengukur perubahan panjang dari kentang coba kalau mengukur kentang satuannya mau sentimeter mau milimeter kenapa saya pilih milimeter dan pakai mistar bukan pakai meteran kayu mengukurnya nah tentu pemilihan alat ukur yang dilakukan oleh siswa itu kan satu keterampilan ya bahwa siswa menggunakan mistar dia paham bahwa mistar itu tidak banyak berubah apalagi dari besi misalnya nah kemudian pada waktu dia mengukur misalnya satuannya kita tidak kasih tahu biarin aja siswa kita pokoknya ukur panjang perubahan panjang kentang nah siswa itu ngerti gak misalnya keinginan kita bahwa mengukurnya pakai milimeter satuan milimeter bukan sentimeter kalau sentimeter dia nanti ada koma-koma nah padahal kan kalau perubahannya sangat kecil pakai satuan yang kecil itu lebih memudahkan kan daripada 4,23 sentimeter panjangnya misalnya kemudian dia berubah menjadi 4,25 sentimeter kan lebih bagus berubah 423 milimeter atau berubah menjadi 425 milimeter nah itu keterampilan juga bu ya jadi rubrik yang kita buat itu memang harus tepat nah belajar rubrik juga ini memerlukan keterampilan juga buat kita jadi jangan terlalu banyak karena nanti kita akan meriksa banyak siswa kita kan banyak ditentukan dulu ya Pak rubriknya ya betul Bu itu harus jadi misalnya kalau ada sudah di kasus gini bikin dulu jawabannya apa sih jawabannya yang esensial dari grafik ini atau misalnya siswa siswa menjawab jawaban ini makanya saya tulis disini tuliskan nama fase pembelahan mitosi secara berurutan sesuai nomor kenapa 5 karena ada 5 disananya kan gampang kalau dia salah satu kan 4 nilainya jadi ibu menulis rubriknya apa kan kalau berurutan berarti dari interfase profase metafase anafase telofase masalah nomornya ya dia harus cari gitu mana yang interfase gitu nomor berapa setelah itu mana profase nomor berapa mana anafase nomor berapa mana petafase mana anafase mana telofase itu juga keterampilan dia mengobservasi itu keterampilan proses mengobservasi walaupun hanya menggunakan mata karena memang COVID ini membatasi kita itu mungkin yang bisa saya share ke ibu bahwa tentukan dulu rubriknya maka saya kalau membuat LKPD saya selalu menuliskan angka-angka ini nah ini juga untuk membatasi kita supaya begini kalau misalnya ibu tanpa skor begini ibu kan seenaknya saja nanti menilai yaudahlah ini 10 ini 10 kan gak jelas masa jawabannya 1 jadi nilai 10 itu kan padahal disini makanya contoh misalnya nomor D jika pada polen ini kan cuma satu kali menghitung yaudah nilainya satu saja walaupun misalnya tingkat kesulitan nomor D dengan C itu berbeda ibu boleh lah untuk memberikan lebih nilai misalnya jadi dua tapi harus dituliskan disitu tuliskan cara kompor oleh jumlah itu nah dia harus menuliskan dikali ini kali berapa ini kali berapa dapatnya sekian gitu nah itu baru nilainya dua ya jadi dengan rubrik yang jelas ibu juga gampang menilainya siswa juga jelas oh saya dapat nilai satu yaudah nah kadang-kadang ada guru yang bertanya gimana nanti cara menghitung ininya menghitung total nilainya ya gampang aja kan ini ada berapa nih 5 tambah 2 7 tambah 1 8 tambah 1 9 tambah 5 14 nah emang gak bisa dibagi pakai karsulator aja benernya 8 ya 8 bagi 14 kali 100 kan bisa juga kenapa selalu harus 1 1 LKPD itu nilainya 100 kan tidak selalu ya skornya aja dulu nanti total skor membagi hasil yang dia benar kali 100 kan dapat juga nilai 100 ya itu jadi adil gitu lah memberikan nilainya jadi rubriknya dulu yang harus siap 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 ibu ade lian sudah cukup ya karena ini waktunya sudah jam 15 07 padahal harusnya jam 15 kita sudah selesai ya pak ya iya ibu nenden ibu nenden iya ada pak bambang nih kalau ini oh ada pak bambang bapak pak bambang mungkin iya mau memberikan nah pak bambang nih nah beli silahkan pak mohon maaf saya tidak melihat ke atas ya kenapa kenapa saya sudah segera jalanin nih ada yang bisa dibantu nambahin aja pak bambang nambahin nambahin biar guru bapak ibu gurunya silahkan pak ada yang ditambahkan dari bapak jelas pak jelas halo 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 jelas iya ada yang bisa dibantu apa nih tentang praktikum ya iya maka pak bambang jelas ya ya jadi kalau saya berpikir rakekatnya praktikum itu adalah mengkonstruksi pengetahuan yang pertama ya mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan fakta gitu kan jadi di dalam menyusun praktikum terutama petunjuk praktikum fakta yang ditemukan harus relevan untuk mengkonstruksi pengetahuan gitu kan nah disini yang paling penting biasanya penyusun praktikum itu kadang-kadang tidak memperhatikan fakta apa yang akan dipakai untuk mengkonstruksi pengetahuan jadi misalnya tadi Pak Suhara kan ingin mengkonstruksi pengetahuan tentang membedakan sel tumbuhan sel hewan misalnya jadi kan itu fakta-fakta yang ditemukan harusnya bisa membedakan sel hewan dan sel tumbuhan atau misalnya fase-fase dari apa pembelahan sel gitu kan jadi si siswa itu harus mengerti tentang fase-fase pembelahan sel itu harus bagaimana 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 tahapannya bagaimana cirinya dan juga membedakan satu fase dengan fase yang lain jadi misalnya tadi kadang-kadang ada gambar sel yang ditemukan di mikroskopis itu kan ada fase-fase pembelahan sel nah tentunya kita harus mengarahkan si siswa kepada fakta objektif dulu yang ada misalnya pertanyaan pertama apakah sama bentuk sel yang ada di dalam mikroskop yang Anda lihat kemudian nanti kita tanyakan lagi dia harus melihat apakah sama atau tidak semua selnya lalu adakah perbedaan antara satu sel yang lain lalu dimana bedanya jadi kita tunjukkan itu kan sebenarnya dalam rangka mengidentifikasi ciri-ciri nya setelah ketemu ciri-ciri nya barulah nanti ada pertanyaan yang pada fase pengetahuan yang bisa ditemukan berdasarkan fakta sering kita lupa dan tiba-tiba si ciri-ciri dicuruh mengambil ini yang sering kalah jadi saat kita mengkonstruksi pengetahuan itu harus berbasis fakta dan tahapnya tahapannya harus membentuk semacam anak tangga jadi scaffolding jadi dibantu dia secara bertahap sampai terbentuk pengetahuan yang diharapkan jadi mengarah kepada tujuan yang akan dicapai jadi yang paling krusial itu yang pertama menemukan fakta menghadirkan fakta sebenarnya dalam sebuah praktikum atau sebuah kegiatan laboratorium yang kedua itu mencatat fakta-fakta itu dari hasil observasi sebagai pengetahuan faktual nah pengetahuan faktual itu digunakan untuk mengkonstruksi pengetahuan yang di dalamnya sebenarnya ada tahapan transformasi pengetahuan faktual ke pengetahuan konseptual nah transformasi pengetahuan faktual ke pengetahuan konseptual itu harus bertahap terstruktur nah itu yang harus dibantu oleh guru bagaimana membantunya yaitu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang nanti arahnya sebenarnya terbentuk pengetahuan baru atau memantapkan pengetahuan yang sudah ada nah ini yang sebenarnya yang krusial nanti suatu saat akan saya jelaskan itu mungkin jadi bagaimana tahapannya dimana kita harus melibatkan fakta konsep prinsip sampai akhirnya pengetahuan apa yang akan dibentuk yang harus diperoleh oleh siswa nah itu harus konsisten dari mulai tujuan kalau di dalam scientific process harusnya bukan tujuan dulu yang ada harusnya adalah pertanyaan namanya focus question focus question nanti ada tujuan ada prosedur prosedurnya harus menghadirkan fakta relevan nah sering terjadi itu di dalam praktikum itu prosedur itu salah sehingga tidak menghasilkan fakta relevan kadang-kadang prosedurnya benar tapi faktanya itu dicatat dengan cara yang tidak tepat akhirnya tidak mendukung untuk mengkonstruksi pengetahuan nah tahapan ini juga krusial jadi nanti saya akan bahaslah itu suatu saat bagaimana transformasi dari fakta kepada konsep jadi itu sebenarnya memerlukan keterampilan sendiri nah ini guru-guru jarang mencoba berpikir bagaimana transformasi faktual ke konseptual jadi ini memerlukan berpikir secara bertahap ada aturannya ada semacam apa paradigma lah atau bisa disebut juga tahapan berjenjang yang mengarahkan nanti akhirnya bisa diperoleh sebuah kesimpulan yang menjawab fokus question yang tadi di awal gitu kan jadi hakikatnya seperti itu untuk praktikum jadi mungkin untuk sementara karena saya sedang dalam proses tidak dalam kondisi siap untuk itu nanti akan saya coba jelaskan kepada ibu bapak sekalian termasuk contoh-contohnya jadi selama ini kan mungkin saya tunggu ya pak nanti tim dari MPB akan menghubungi lks dari mana-mana nanti kita bisa menemukan di mana kesalahannya apa penyebabnya gitu kan sehingga nanti kita bisa mengkonstruksi praktikum yang lebih baik lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya siap siap terima kasih bapak bapak suhara iya bu bapak dipersilahkan untuk closing statement untuk kegiatan hari ini ya terima kasih bapak ibu yang luar biasa kita terus belajar dan belajar ya artinya kenapa saya banyak menemukan praktikum-praktikum ini ya tentu saja mencoba saya berpikir ini harus seperti apa tentu bapak ibu juga saya kira di salah-salah waktu ini bukan berarti diam di rumah itu tidak jadi kreatif gitu ya artinya terus berkembang dan mudah-mudahan kami ini saya dengan pembambang sama-sama tertarik dengan praktikum ini kemudian dengan proses pembelajaran dari bawah itu coba dicek ada ibu Prof. Nuriani beliau ada masuk ada ya nah mungkin juga apa namanya dalam proses pembelajaran jadi bagaimana proses pembelajaran ini harus diterapkan pada saat covid ini tapi saya tetap berpikir setelah nanti covid ini ber akhir kita juga jangan balik lagi seperti dulu jadi new normal itu harus dalam bentuk yang lebih baik mungkin itu closing dari saya mungkin ada yang bisa menambahkan yang lain nanti bangga moderator mengemaskannya dan terima kasih mohon maaf apabila banyak kekurangan yang terakhir mari Bapak Ibu sama-sama kita tetap belajar itu dari saya dan mohon maaf atas segala kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Bapak dan Ibu sekalian mungkin disini ada beberapa pertanyaan dan banyak sekali sepertinya pertanyaan yang belum bisa dijawab karena berkenaan dengan waktu yang sudah selesai Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menghubungi nomor Bapak narasumber kita Insya Allah berkenan ya Pak ya Insya Allah Mangga di chat roomnya Pak nomor Bapak ya Mangga Alhamdulillah pertemuan kita selesai hari ini kami haturkan terima kasih untuk ilmunya yang sangat luar biasa untuk Bapak narasumber kita ini saya Nendin Sri Sulasri selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dan selanjutnya saya kembalikan kepada host Bapak Hendra iya terima kasih Bapak